Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Tidak mampu membayar kontrakan, membuat mereka harus tinggal di pinggir jalan dan kolong jembatan. Sehari itu ya kadang dapat 1 kg, kadang 20 kg, kalau dijual itu paling 6 ribu, kalau 2 kg, kalau 1 kg, 3 ribu. Baru buat beli air. Pas minum doang? Iya. Terus untuk makanya gimana? Makanya kadang dapat begini, kadang kayak nggak makan, malah yang ngontrak terus. Ngontrakkan nggak bisa bayar, ini begini. Sebulan setengah, tadinya kan saya jualan buah, jualan buah menurun-menurun sampai pendapatan sama modal, habis tinggal tiga puluh ribu ya. Terus berpaksa mulung, udah nggak bisa berkembang lagi. Bukit ini yang saya pikirin anak-anak, kita juga kan nggak bisa aktivitas keluar. Suami nggak bisa aktivitas keluar. Ya, diliburkan tadinya, ini baru dipanggil dari Senin yang lalu. Ya, begitu, ya kita mau ngerti juga dengan adanya Covid, ya bersyukur ini bosnya manggil lagi untuk kerja. Tapi ya belum stabil, satu hari kerja, dua hari nubur, nggak apa-apa lah. Ya, bagaimana? Bingung juga. Tapi saya bersyukur aja. Pandemi Covid-19 sejak masuk di Indonesia beberapa bulan yang lalu menyebabkan begitu banyak perusahaan harus menutup usaha mereka, mengakibatkan banyak orang yang harus dirumahkan. Sehingga begitu banyak sebagian besar, mereka tidak bisa membiayakan kehidupan rumah tangganya. Untuk makan saja sulit, bagaimana untuk bisa membiayakan sekolah buat anak, bahkan juga susu buat baby mereka. Itu sebabnya tangan pengharapan sejak 4 bulan yang lalu, 16 minggu yang lalu sampai hari ini, kami komitmen untuk memberikan 500 paket sembangku kepada mereka yang rantan ekonomi akibat Covid-19. Dan 350 makanan siap saja berdekat dengan sarung, lotion anti nyamuk, masker, buat mereka yang homeless tinggal di jalanan. Karena ketika kami mulai memberikan bantuan setiap hari Rabu dan setiap Sabtu jam satu pagi, kami melihat jumlah orang yang homeless tinggal di jalanan bertambah-tambah kelihatan. Karena mereka sudah nggak bisa lagi biayakan kontrakan dan kos mereka dan mereka harus keluar dari bawaan mereka begitu banyak. Tapi kami bersyukur lewat bantuan dan support Friends at Patno, mengakibatkan kami tangan pengharapan bisa terus berjalan sampai hari ini. Kami juga memberikan laporan bahwa kita sudah menyalurkan bantuan selama 16 minggu ini, yaitu 1512 APD, 2475 makanan siap saji, 7978 paket sembangku, dan 490 dana tunai. Dan kami telah salurkan juga masker 25134 di 105 titik. Setelah saat diwujudkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Friends at Patno, sehingga kita bisa bahu-membahu menolong mereka. Sebab bantuan yang kita berikan bagi mereka yang rentan ekonomi akibat COVID-19 ini tidak pernah sia-sia. memberikan semangat untuk mereka, juga memberkati hidup kita. Live a better life.